Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kedua, tentukan jenis sepatu sesuai kebutuhan kamu Sebelum membeli sepatu, sebaikin tentukan terlebih dahulu jenis sepatu yang dibutuhkan Baik, itu sepatu olahraga untuk acara formal atau gaya casual Setiap ini, sepatu tentu memiliki karakter tristik dan model yang berbeda-beda Ketiga, selalu coba sepatu di toko sebelum membeli Meski sudah tahu nomor ukuran sepatumu, biasakan untuk mencoba sepatu di toko sebelum dibawa pulang ke rumah Pada umumnya, nomor sepatu memiliki ukuran yang berbeda-beda sesuai merkanya Gunakan trik memakai kaos kaki saat mencoba di toko Untuk mengetahui ukuran sepatu yang paling pas untuk kakimu Kempat, perhatikan kualitas bahan dan sol sepatu Setelah mengetahui ukuran yang pas, perhatikan kualitas bahan dan sol sepatu yang akan dibeli Hal ini akan sangat berpengaruh pada ketahanan dan kawaitan sepatu Untuk sepatu yang akan digunakan sehari-hari, sebaiknya pastikan sepatu memiliki sol yang kuat dengan bahan yang tidak mudah rusak Terakhir yang terpenting, sepatu harus terasa nyaman saat digunakan Kamu bisa memastikan tingkat kenyamanan sepatu dengan mencoba berjalan beberapa langkah Atau berlari kecil menggunakan sepatu tersebut Selain itu, pastikan terdapat sedikit jarakan para bagian depan jempol dengan ujung sepatu Ketika jari-jari kaki bebas bergerak di dalam sepatu, tandanya sepatu tersebut lebih nyaman digunakan Itulah beberapa tip memilih sepatu yang tepat dan nyaman Semoga bermanfaat Like kalau suka video ini Sampai jumpa di tip selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!